Nah, singkat cerita di perjalanan, karena saya kerja keras, kulit, saya melihat motivasi, saya sering melihat dia, dia suka olahraga, luas, sepedaan, saya selalu melihat dia, kok dia bisa maju, kok dia bisa sukses, kenapa saya tidak bisa. Terima kasih. 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 Jik kerja di konflik sisi data, kalau tidak salah ya, Jik kerja dulu di konflik sisi data, sudah jadi tukang bagian luar. Nah Pak Separte ini dulu jaman tahun itu sudah jaya-jayanya waktu itu, jaya-jayanya. Sudah mulai produksi kaos? Ah bukan, dia yang paling top di Bali, adanya pasar seni dan pasar seni yang paling top di urusan kaos. Kaos dia, dia sudah rumahnya tingkat 4, tingkat 5 malah, dan mobilnya dan tokonya dimana-mana, dan Jik itu masih kerja, masih bawa 7-7 blok. Nah, singkat cerita di perjalanan, karena saya kerja kelas, saya melihat motivasi, saya sering melihat dia, dia suka olahraga, luar sepedaan, saya selalu melihat dia, kok dia bisa maju, kok dia bisa sukses, kenapa saya tidak bisa. Nah, suatu ketika di perjalanan, mungkin Pak Separtenya tidak tahu, di perjalanan begitu dia melihat cok kompleksi semakin berkembang, Krishna semakin kita buka berkembang, baru kita deketin dia. Dia waktu itu awal-awal, dia memang jujur agak menjauh sama kita, karena kita juga tidak enak sama dia, karena kan kelasnya, lepernya sudah berbeda, kita masih buruh, masih karyawan, dia sudah bos. Nah, suatu ketika, 2007, Jik boleh membuat oleh-oleh yang pertama, di situ Jik butuh produk, butuh kaos. Nah, Jik deketin dia, dihubungi dia, nah dari 2007, dia mulai masuk ke Krishna yang pertama, nah setelah itu kita membangun yang Krishna dua, kita dari, belum, masih lahan kok, masih lahan, masih ini, masih semak belukar, kita ajak survei dia, dia melihat, Wah, Acik, kok berani buka usaha dalam waktu enam bulan, 6 bulan kemudian kita ajak dia, kita ajak buat, oh, sering setiap, setiap bulan, setiap minggu itu kita sempat curhat lah, wabudah Allah, akhirnya kita buat Krishna yang kedua, Nah, di situ, omsetnya malah lebih naik lagi, lebih naik lagi, makalah lebih besar lagi di tahun itu, tetapi namanya perjalanan hidup, roda itu berputar, ya sekarang, dulu dia bos saya, sekarang dia anak bos saya, kan gantian, itulah hidup, tetapi di sini tidak ada jarak, tidak ada jarak, ini namanya hidup, tetapi kalau sekarang, kalau memang, kalau dilihat dari sekarang, ya mungkin dari penghasilan saya lebih besar daripada dia, mungkin jauh lebih besar, tapi kalau dulu jauh lebih besar daripada dia, nah inilah perjalanan hidup, tetapi hubungan saya dengan Pak Seperti sangat baik, dan bahkan tidak pernah sampai dupa, dan sampai sekarang pun komunikasi tetap jalan, ya bisa cerita dikit, yang Krishna, waktu kita bangun Krishna II, cerita dikit aja? Kita namanya baru, baru bisa merangka itu, sudah mulai meloncat ajaknya ke Krishna II, mencari survei, mencari tanah, waktu itu saya sempat mengingatkan ajak, tunggu dulu 6 bulan, tetapi yang namanya ajak cok itu, memang orangnya bandal, memang orangnya pemberani, orangnya adrenalinnya tinggi, jadi untuk berkembang itu, jawaban ajak, nanti kalau tidak sekarang dikembangkan, nanti terlambat, disalib sama orang lain, begitu jawaban ajak, sehingga saya tidak bisa ngomong apa, dan saya mengikuti apa keinginan ajak, karena saya tahu ajak itu adalah orang yang sangat cerdas, dalam hal bisnis ini luar biasa, walaupun saya tahu pendidikannya tidak lama, sampai SMP, SMA mungkin, tetapi, penaluri bisnisnya yang saya acungi jempol, yang sangat luar biasa, atas supportnya, terima kasih banyak, Aji, atas supportnya, memang Aji, memang hebat, silahkan mencari tempat juga, Aji. Ternyata, oh ibu ini, dulu Aji tinggalnya di daerah, daerah Banyar, anaknya Aji masih kecil, sering main ke rumah, ibu ini anak, ini anak kelasan kecil, main tempurannya diantar sama beliau, dan memang sudah pandu ya, sekarang dipertemukan di sini, nah, gilirannya Aji yang terakhir. Aji, Aji, semua Aji, semua Aji. Ini mau coba dulu ya? Pasti enak, pasti enak. Nah, jangan bilang enak. Pasti enak, saya yakin enak. Karena Aji nggak mau bohong, kalau enak bilang enak, kalau beli bilang enak. Enak, pasti saya yakin enak. Sudah dapat makan emang? Sudah pernah nyoba. Sudah pernah nyoba. Berapa satu porsi? Riga murah, Aji. 10 ribuan, Aji. 10 ribuan, Aji, satu porsi. Ada juga bakso rujak, tetanya sini. Bakso rujak. Ini tahunya enak, nih. Tau kan? Tahunya enak. Ini balung. Ini masih nggak bak balung. Ya, nikmatin dulu, Aji. Gimana lagi? Balung ya, enak. Sekarang pentolnya, Nek. Aji. Ini kalau tahunya enak, nih. Nih, kalau guys, nih. Tahunya nih enak. Terus, ini ada balung. Oh, ini balungnya nih. Sekarang sisa tulangnya, ya. Karena enak. Nah, yang ini kalau boleh saya komentar dikit, nih. Dagingnya oke, enak. Betul-betul daging. Tapi rasanya, rasa apa ya. Pedas kayak merica itu. Tunggu dikurangi aja. Karena, kenapa Aji berani komen itu? Karena ini banyak punya ini. Banyak punya kuliner. Punya restoran. Nah, makanya kalau tahu udah. Tetap. Oke. Balung. Top. Ini pentola namanya. Ini dagingnya oke. Cuman rasanya masih agak pedas, ya. Kalau nggak salah, apa? Bahasa ini merica, ya. Ya, kurangi merica aja. Itu aja sih dari Jik. Apa namanya ini? Bakso... Jigo. Kalau teman-teman Bali, ini teman Bali, daerah Panjar. Kalau mau beli bakso, ini. Bakso Jigo. Bakso campur, bakso balung, bakso rujak. Katanya istri saya suka bakso rujak. Karena kemarin tes pun dibawain sama Pak Sumpate ke rumah. Tapi Jigo belum nyobain. Tapi istrinya juga nyobain, nopok belum. Katanya tidak enak. Tapi kalau Jigo rekomen sih bakso balung. Kalau bakso pentor, harus diperbaiki dulu. Baru Jigo suka. Gitu. Siap, siap, siap. Ya, sekali lagi kalau ke Panyer, jangan lupa mampir ke Tukan Pancoran. Pancoran nomor 2. Ya, selamat Pak Sumpate. Semoga di masa pandemi ini, bisnis sambilan yang biasanya dia jualan kawar, ke Krishna sekarang ini tambahan. Awalnya sambilan, tapi sekarang jadi bisnis utama buat menantu dan anak-anaknya. Semangat buat menantu dan anak-anaknya. Halo, Sobat Haji. Demikian keseruan dari tadi bersama Haji. Sudah mengunjungi salah satu suppliernya. Yang mencoba membuka warung kuliner, yaitu warung bakso. Di lingkaran Kota Denpasar. Demikianlah yang sudah dicerahkan tadi sama Pak Made, pemilik warung bakso. kerasnya kehidupan selama pandemi ini. Tapi Pak Made tidak putus asa. Terus mencoba, mencoba, tidak tinggal diam, mencoba untuk menyambung hidup. Ini inspirasi bagi kita, tulobang. Ya, betul. Jangan kayak tulobang, hanya diam aja di rumah. Harus kita coba terus apapun yang bisa dilakukan untuk menyambung hidup ya. Ikuti terus keseruan-keseruan kita selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel-channel Krishna oleh-oleh Bali. Bali kembali, Bali! Jangan lupa subscribe cho k powinan를 가르쳐. Terima kasih.